Bikin pesenan 20 porsi mie ayam untuk kacara arisan keluarga tetangga belakang rumah Alhamdulillah ini adalah orderan pertama aku di tahun 2023 Dan langsung aja aku mau rebus dulu dada ayam dan ceker ayam By the way, karena yang request ceker ayam tuh cuma 5 orang, jadi aku belinya cuma 1,4 kg gengs Ini aku rebus sampai ayamnya tuh empuk, ayamnya langsung aku tiriskan Untuk air rebusan ayamnya jangan dibuang ya guys, nanti bakalan kita saring dan kita pakai Ayamnya udah dingin langsung aja disuir-suir Karena pesenan mie ayam kali ini porsi normal Jadi untuk suiran ayamnya gak terlalu tipis ya guys, kurang lebih seperti ini Nah kalau ayamnya udah disuir-suir semua, lanjut aku mau bikin bumbu halusnya Ada bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, lada, dan kunyit Ini tinggal di blender sampai halus Seperti biasa aku pakai wajan andalanku kalau ada pesenan Bumbu halusnya ini tinggal ditumis aja dengan minyak yang sudah dipanaskan Tambahin serai dan daun salam Kalau bumbunya udah matang dan harum kayak gini Masukin ayam yang udah disuir-suir tadi dan ceker ayamnya Aduk sebentar sampai bumbunya tercampur rata Tambahkan air rebusan ayam yang udah disisikan tadi Jangan lupa disaring Masukkan gula merah, kecap manis, garam, dan daun jeruk Nah ini tinggal dimasak aja sampai bumbu ayam kecapnya meresap ya gengs Dimasaknya dengan api sedang aja sampai airnya menyusu Dan bumbu kecapnya meresap kayak gini Lanjut tambahkan air 3 liter Daun bawang dan penyedap rasa secukupnya By the way karena mie ayam yang aku buat ini Kuahnya itu dari kuah ayam kecap Jadi kuah ayam kecapnya ini harus banyak ya gengs Nah untuk bahan sambalnya disini bawang putih dan cabai rawitnya aku rebus dulu Aku tambahin sedikit air dan saus bantel kayak tadi Biar nanti hasil sambalnya tuh kental kayak gini gengs Nah ini sambalnya udah jadi Mie yang aku pake ini mie basah khusus mie ayam ya gengs 1 kgnya ini isi 12 gulung Aku tata di atas nampan kayak gini biar nanti ngambilnya gampang gengs Untuk sawinya ini aku mau cuci bersih dulu Potong-potong dan direbus sampai matang Sawinya aku rebus dulu supaya nanti aku gak keteteran gengs Nah jangan lupa kalau mau masak mie-nya Kalian harus jembrengin dulu ya gengs Mie-nya kayak gini Aku rebus 4 gulung untuk 4 porsi Aku gak berani ngerebus banyak-banyak Karena takut mie-nya lodoh gengs Tuang kuah ayam kecapnya ke dalam mangkok Di susul mie yang udah direbus tadi Dan jangan lupa diaduk-aduk ya gengs Supaya gak lengket Tambahkan topping sawi yang udah direbus tadi Topping ayam kecapnya Dan untuk kuahnya disini aku pake kuah ayam kecapnya Nah ini aku tambahin ceker juga Karena tadi ada yang request 4 porsi mie ayamnya udah jadi Ini mau langsung aku hunter dulu Nah untuk 1 porsi mie ayam biasa kayak gini tuh 12 ribu Kalau mie ayam ceker 14 ribu Ini langsung aku hunter ke tempat tetanggaku yang lagi ada acara arisan Ternyata udah banyak banget gengs yang udah kumpul Selain mie ayam tetanggaku juga pesen ke aku Teh tarik cincow Ada yang mau resepnya gak gengs? Tulis di kolom komentar ya Nah akhirnya mie ayamnya tuh udah selesai Aku bikin semua Ini 4 mangkok terakhir yang harus aku hunter Aku udah bolak-balik sampe 5 kali gengs Oke semuanya aku mau lanjut hunter pesenan dulu ya Bye bye